Oke disini kita bakal nyoba ya, bakal nyoba ngelawan CPD 200 ribu, kita coba lawan Ini VIP 12 ya, VIP 12 kita coba challenge Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini main di server 700, dia udah level 59, VIP 3 Dengan total CP 229 ribu ya, ini si Ray Oke kita lihat di ranking, ranking CP dia ada di ranking 9 Ini VIPnya 2 digit semua ya, VIP 2 digit 13, 12, 12, 10, 13, ini baru nih Top 5 nya doang yang 2 digit, ini udah mulai VIP 9 VIP 0 nih, tapi CPnya lebih gede coba ya VIPnya lebih gede, tapi aku lihat dari Pokemonnya Nggak mungkin bisa ngalahin kita juga ya Pokemonnya Pokemon S semua coba Sedangkan dia itu bawa 1 Pokemon S baru ya, setaka-taka Sama dia juga bawa Mega Tiranitar Dan disini dia pake Krokorok ya Krokodil itu kalau nggak salah Ground ya, jadi dia bakalan aktif untuk Sandstormnya Collection Rednya dia ada di ranking 5 Union ranking 3 Indigo ranking 1 Indigo ranking 1 cok Dan untuk stage nya dia ada di ranking 5 Oke kita coba lihat untuk arena Arena, arena nya dia ada di ranking 3 cok ya Walaupun ini beneran real Di server baru, ntar ini kita lihat Dia main berapa lama Dia main belum ada sebulan ya guys ya Dia main belum ada satu bulan Dia main belum ada satu bulan Dia udah punya Pokemon S plus Ini ranking 2 nya, oh pakenya Reshiram ya Reshiram sama ini Mega Blastik Dia cuma pake Mega Tiranitar bintang 4 doang ya Saranku mending ditabung bang ya Red Shard nya mending ditabung Nanti ambil ke Nekrosma gitu ya Ambil Nekrosma Nah Nekrosma nya itu yang dibintang 8-in duluan gitu Kalau menurutku ya Itu buat bertahan sampai dapet sama Zentash Ini Mega Galade masih bisa banget Buat bertahan Oke ini kita coba lihat Untuk Red Shard nya udah berapa sih? 18 Tapi ini Shard kuningnya itu masih 300 Ini kalau bisa jadi 107 nih 107 tambah 18 Jadi dia punya sekitar berapa? 130 lah ya 130 itu hampir Hampir 130 Red Shard Itu dapet 1 Pokemon ya Mas Yan Nggak bisa Mending nggak usah di up aja Udah stay di bintang 4 aja Ditahan Nanti untuk research nya Mending untuk Pokemon selanjutnya Oke disini kita bakal nyoba ya Bakal nyoba ngelawan CPD nya 200 ribu Kita coba lawan Ini VIP 12 ya VIP 12 Kita coba challenge Oke untuk line up nya kayak gini ya Staka-taka Mega Tiranitar di depan Mew nya di depan Oke Terus DPS nya disini mungkin ini ya Ice Green Ninja ya DPS nya Ice Green Ninja Kalau si siapa namanya Mega Tiranitar Kalau dibilang DPS Memang role nya DPS Tapi nggak terlalu ngedemag ya Kalau bicara demag Kalau ngomong demag ya Dia demag nya Nggak lebih gede dari pure DPS gitu Karena dia nggak pure ya Oke Staka-takanya langsung mati tapi ya Staka-takanya langsung mati Oke Waduh Waduh sulit ini Sulit-sulit-sulit-sulit Nice banget Nggak bisa nyerang Nggak mau Nggak bisa nyerang Nggak mau ada gunung Oke nice Gunungnya pecah Langsung ngasih demag ya Kalian lihat Pokemon yang di belakang Ngurang semua Wih Gila Satu line up kena Satu line up kena Nih Krokodile Satu line up Kena Stun semua Mew emang berguna banget ya Di awal server ya Bukan Mew origin ya Mew biasa Itu bisa berguna banget Nice Crescelenya juga berguna untuk ngeheal si Mega Tiranitarnya Nice Kena lagi stun semuanya tuh Kena gunung lagi Ini kalau Mega Tiranitar di server baru emang berguna banget ya Ini belum ada sebulan ya Server belum ada sebulan Berguna banget ya Ya kalau pun kalah ya Tetap menurutku Tetap World ya Walaupun ini kalah Lawannya VIP 12 Dia VIP 3 doang Tapi ini ada kesempatan menang sih Kalau aku lihat ya Ada kesempatan menang Walaupun kesempatan menangnya itu Kecil ya Oke Tuh Nice banget Kalau lawan Zigarde doang Wah Mega Tiranitar lah Lawan Zigarde doang Wah Mega Tiranitar lah Nice Mati Mati Oke Udah tinggal lawan 2 anjing ini doang Oke Lawan VIP 12 Menang Coba ya VIP 3 versus VIP 12 20 harian main 20 harian main 20an hari main Bisa ngebantai VIP 12 Ini Kita lihat Disini Wah Pake Mega Tiranitar Bintang 8 Ampun bang Ini VIP 10 VIP 10 Dia pake Mega Tiran Kita coba hajar VIP 10 nya ya Nah cuman disini Aku Nyaranin ya Aku nyaranin Si ini Setakataka Taruh disini Biar Krokodilnya Atau Krokorok Atau siapa sih Ini namanya ya Krokodilnya ini Taruh di depan Aja Biar dia mati duluan Enggak apa-apa Oke kita lihat Kenapa setakatakanya Taruh di belakangnya Mega Tiranitar Ya Pengen go Nah dia dapet wall Dia langsung dapet wall Ya walaupun Ditaruh di depan pun Dia juga dapet wall Tapi Tetap paling Word dia taruh di belakang Takutnya Sekali hit mati Kayak sebelumnya Nah disini Setakatakanya Harusnya bisa Cuman gak tau ya Kalau kena si Skizor ya Harusnya masih bisa lah Nahan Skill 2 Pertamanya ya Karena skill 2 Pertamanya kan Dia langsung Ngelindungin kan Jadi dia bisa Sembunyi gitu Gak gampang mati Nah nanti Kalau misalkan Tinggal Udah mati semua Pokemonnya Tinggal setakataka Sama Mega Tiranitar Mereka berdua bisa kombo Ini ya Nice kan Nice kan Gigi banget gak tau VIP 10 Dihajar Main 20 hari Ini hajar Semua Sultan Pake Mega Tiranitar B4 Gila Kita liat ini Gigi sih Bentar Kita liat Ini nih Ini top 3 servernya Dia punya Ho-Oh Top 3 server Punya Ho-Oh Kita hajar Top 3 server Punya Ho-Oh Dia Emang paling Word itu Kalian ambil Bitwar sih Daripada Red Draw Sebenernya ya Kalau kalian baru main Itu mending Ambil Red Draw Eh ambil Red Draw Ambil Bitwar Tapi usahain Bener ya Usahain ambil Bitwarnya itu bener Aku kan udah ada Jadwalnya tuh Kalian tinggal Memperkirakan Misalkan Kalian mau ambil Bitwar Necrozma Ya kalian Main dari sekarang Main dari server baru Dari sekarang ya Nanti pas Bitwar Necrozma Kalian bisa ambil Itu sebenernya Ranking 3 juga Harusnya bisa Kalau gak ada lawan Kalau ada lawan ya 4-5-6 lah ya Pokoknya Antara Ranking 4 Ranking 5 Atau Ranking 6 Udah pasti Di awal server Itu bakalan ngebantu Banget Pokemon itu Kayak ini ya Easy banget ya Easy banget co Easy banget Lawan Top 3 server Easy banget Walaupun punya Mewtwo Punya Ho-Oh Juga Pokemon lama Ruang co Udah Ini GG ini Dia tinggal Nabung Ini nanti Kalau pas Necrozma Mungkin dia punya Sekitar 25.000 Gitu ya 25.000 Kalau syukur-syukur Dia bisa punya 28.000 Itu dia bisa Ranking 3 Necrozma Kalau Dapet ranking 3 Necrozma Berarti kan Dapet 2 Necrozma Kan lumayan Bisa ngebantu Untuk nge-build Ke bintang 8 Berarti masih kurang 5 Pokemon lagi Masih kurang 5 Pokemon lagi Bisa dari Red Shard Sama Ya nunggu bentar Nunggu paling Bulan Februari Itu udah bisa Bintang 8 Necrozma Udah enak Mainnya Oke ini ya Akunnya si Ray Gimana menurut kalian Bisa ranking 3 arena Terus Untuk AR Dia juga Ranking 3 Lumayan sih VIP 3 Bisa kayak gini ya Karena VIP 3 Nggak terlalu banyak Yang berubah Fortune Cat Masih tetap sama Kayak F2P VIP 3 Itu berubahnya Cuman dia punya Ice Green Ninja Di awal Sama bisa beli 6 kali ya Energinya Dia bisa beli 6 kali Itu pun Nggak bakal beli 6 kali Karena kan Hemat Diamond Paling VIP 3 Itu bisa beli Apa namanya Pokoknya Kalau nggak salah Ada deh Level Fun Ini ya Level Fun Ini bisa beli Level Fun Ini dapet Diamond Lumayan Nah kalau kalian nanya VIP 3 Itu berapa sih 200 ribu Nggak sampai 200 ribu Pokoknya kalian Ngabisin 200 ribu Itu udah fix VIP 3 Nah 200 ribu Itu dihabisinnya Kemana Biasanya Dibeliin Ini nih Adventure Pass Dibeliin Master Pass Ya udah Itu VIP 3 Otomatis Oke Itu ya Cok ya Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar Akunnya si Ray Oke Aku cukupin sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Seperti Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you in the next video Salam Mampas Gaming Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax